Gak apa-apa, ini kan lagi Oke, apa lagi? Gwaringan gak? Gwaringan Apa jenis? Ini bakuan satu Amatangnya satu Ini biasanya seporsinya berapa juit? 10 ribu 10 ribu Ini namanya apaan? Pecel Pecel apa? Pecel sayuran Amat tempe gak? Iya, boleh Kasihnya dari mana biasanya? Ini Sema orang Jawa nih, dari Pulau Kerto Dari Pulau Kerto? Iya Biasa kalau dagang kesini lewatnya jam berapa? Jam setengah dua Jam setengah dua Nah, habisinya berapa banyak biasanya sehari? Ukuran dari pecelnya, terus gorengannya berapa banyak? Dulu Mas sebelum COVID, nyampe dapet 400, sempat setengah Sekarang mau ada COVID, sekarang gak nyampe paling 200 200 Iya Semuanya anak COVID tadi ya? Ini ada apa lagi nih disini? Ada pecel, ada lontong, ada bihun Banyak ya? Banyak ya? Banyak ya? Jadi buat temen-temen kalau misalkan saatnya ingin beli pecel, namanya pecel siapa mbak? Pecel busri Oh pecel busri Iya, tapi terenanya di kembangani, daerah kembangan Mamakesha Oh Mamakesha Iya Apa namanya? Kalau lewat sini, darinya, muternya dari mana pertama ya? Dari depan masjid, pertigaan Dari depan masjid Pertigaan masjid, yang kesini Sampai ke? Ke depan masjid Apalak, terus sampai ke Cemen, depan masjid Cemen Berarti dari RT6 ya? RT5 RT5 RT berapa itu bang? Yang depan masjid Apalak? RT1 RT1 sama depan masjid Cemen Oh, sampai Cemen? Iya RT4 R2 Oh RT4 R2 Jadi kalau temen-temen nanti yang mau beli pecel, bu siapa? Mamakesha Mamakesha nanti bisa tungguin aja di depan rumah gue nih Nanti orangnya bakalan lewat ini jam setengah dua Iya, tiap hari Ini berapa ribu ini ya? Ini 8 ribu sayang Online Ini udah berapa ya? Udah 3 tahun lebih Semenjak anak saya masuk kuliah Tinggalnya tadinya disini udah lama? Udah lama, tinggalnya di kembangan Nanti kalau misalkan ada yang mau beli Tunggu aja jam setengah dua di daerah rumah gue nih Kalau misalkan mau beli Nanti bisa Bisa lewat saya gitu Bisa lewat ibunya langsung Nomornya ada gak, bu? Nomornya di rumah Oh, gak? Gak kebawah Gak kebawah ya Ya udah, oke Ya udah Terima kasih ya, bu Yuh, sama-sama Gak kebawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue mau tunjukin ke kalian Kalau gue lagi makan pecel Kali ini gue bakalan bikin suatu konten kuliner Yaitu makanan pecel Kalau dibilang pecel ini sih Mungkin Ya, banyak orang yang suka Karena menurut gue ini makanan yang sangat enak Dicampur dengan bumbu kacang Terus disini ada bakwan Ada tempe Nah, ini ada pecelnya Ini ada toge Dan apa lagi ya Udah sih Ini aja mungkin Nah, yang bikin orang suka itu Terutama yaitu bumbu kacang Kalau gak pake bumbu kacang itu namanya bukan pecel namanya Penasaran kalian mau Ngeliat gak nih Rasa pecel ini nih Adanya di daerah kembangan Jualannya itu pake gerobak Dia itu dateng jam sengah dua Lewatnya depan rumah gue Biasa lewat dia Jam sengah dua Kelilingnya dari Masjid Atakwa RT5 Sampai muter ke RT1 Alpalah Sampai ke Gangcemen Kebun Kelapa Nah Disini gue pengen nunjukin ke kalian Gue belum makan aja udah keringetan Bur Ya kan Apalagi gue makan Cuman gak tau si pedes apa enggak ya Oke Karena emang gue suka orangnya keringetan Ini dulu nih Kita cobain dulu Makanan Kesukaan Orang-orang itu Seperti apa sih Pecelnya Ya gitu Oke Langsung aja kita coba Menurut gue Ada sedikit rasa pahit Mungkin Gue gak ngerti ya Disini gak ada daun paya Disini gak ada daun paya Disini gak ada kangkung Toge Tapi ada rasa pahit Oh iya Gue lupa Kata Bini gue Ternyata ada daun singkongnya Yang gue makan itu ada daun singkong Terus Kangkung Terus toge Ya mungkin Ya mungkin Ya mungkin Karena kaget ya gue juga Ini nih Tuh Liat tuh Ini ada daun singkong Kangkung Toge Sama kacang panjang Gue kira gak pahit Cuman gak taunya tuh Gue Cuman Buat kalian wajib deh Jam sengah 2 Siang Jam 2 Jam 3 Bahkan jam 4 sore Kalau Lu mau beli Makanan kayak gini Buat cemilan lu nih Mungkin Gue Rokomendasikan Buat makan di Tempat pecel Mbak Sri Ya Maka Gerobak Ciri kasa Maka gerobak Oke Kita lanjut lagi Makanya Disini dipadu Kayak Kacang tanah Terus Cabai Bawang merah Bawang putih Itu mungkin Sudah menyampur Di Cabainya Oke Oke Lanjut makang Kalau kata orang Betawi Lanjut makan itu Sebutannya Bukan lanjut makan Kita mindo Ades ngebadok Nah Sebutan orang Betawi tuh Makanya Kalau Orang bilang Ngebadok itu apa Mungkin orang belum banyak yang tau Karena bahasa Betawi doang yang tau gitu Orang ngebadok Nama orang apa tadi ya Lupa gue Ah pokoknya Semacam itulah Mending kita lanjut aja Makanya oke Ini enak banget Bindi gue Setiap siang dia beli Makanya gue disuruh buat Konten Bikin pecel dia Setiap jam 2 Karena gue baru sempet aja bikin Konten Karena Kemarin-kemarin kan Kalau setiap hari kan gue kerja Makanya nih hari Sabtu gue libur Coba gue Bikin konten Sekalian mau gak Dipromosiin di Youtube gue Katanya nanti kalau Maya gak beli Mau dikasih satu bungkus Gue pengen sih mintanya segerobak Biar habis semuanya Nanti dibawa sama orang-orang ya Ya gak gratis lah Nanti Orang-orang yang beli Karena Udah dipromosiin di Youtube Di Instagram Nanti siapa tau Ibunya Banyak pembelinya Peminatnya Karena emang Menurut gue ini Asik banget Bor Ini namanya Bakuan Sambil ajib Maksudnya Pedis juga Ada rasa manisnya Karena gue emang Orangnya Keringetan Makan apa juga keringetan Karena gak pedis kan Ini Pokoknya Buat temen-temen Jam sengah dua Dia biasa lewat Depan rumah gue Di daerah kembangan Jam sengah dua Dia lewat Ngukur ke Alfala RT1 RW8 Dari situ Baru ke Cemen Di RT Berapa ya Tadi RT5 Atau RT berapa Gitu Eh RT berapa Gitu Mungkin gue lupa Tadi Oke Lanjut lagi Bor Makanya Ya Semangat yang makan Ampe lupa minum Gue minum dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mantap Lanjut lagi Sampai habis Oke Akhirat gue udah sesesai Ngabisin Ibunya bilang ke gue Dia minta dipiralin katanya Di Youtube Cuman gue gak tau nanti siapa tau kan Namanya Reziki Nanti ibunya tetap viral Banyak yang beli Ya Termaksa itu karena Kendak Allah Nanya Gue Ngerekomendasiin buat kalian semuanya Teman-teman semua Yang nonton channel ini Kalian bisa beli pecelnya Bu Siapa namanya Busri Busri apa Budewi Gitu lupa Gue Busri katanya Busri Dia itu Ciri kasih Emang kayak Ngerobak Didorong Kayak tukang jamu tuh Didorong Pokoknya Jam Sangat Jam Sangat Dua Jam Sangat Dua siang Dia lewat Depan rumah gue Sampai ngitir ke Alvala Sampai lagi ke Cemen Jam Sangat Dua Harganya Seporsi 10.000 Kalau gak salah ya Tadi gue lupanya aja Iya 10.000 Bener Seporsinya 10.000 Kalian bisa dapetin pecel Terus gorengan Gorengannya Komplit Ada apa aja Disitu Ada lontong Ada apa Segala macem Yang terutama Santo kacangnya Manyos Satu kata buat gue Jangan lupa Ngebadok Oke Terima kasih semuanya Yang sudah nonton channel gue Gue ngundur diri Gue Bang Bull Jangan lupa like comment Dan share Dan subscribe juga Follow instagram gue Bang Bull Nanti Alamatnya Di reskisinya Gue tulis di bawah ini Buat temen-temen Yang ingin Nge-DM Atau Merekomendasikan Makanan Yang khususnya Paling enak Di sekitar Jakarta Barat Silahkan Hubungi gue Atau DM Atau Di kolom komentar Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax